Halo semangat pagi teman Toyota, kembali lagi di channel saya Reza Prawira Esdimaja Nah ini adalah rubahan pertama di mobil Toyota Avanza E nya Nah di bagian kap mesin ini, kalau yang tipe E dia belum punya peredam suara ya Makanya saya beliin untuk peredam yang ada di tipe G nih Nah partnya udah kita order dan udah kita beli Dan teman-teman jangan lupa beli klipnya ya Nah klipnya teman-teman perlu 6 karena dia ada 6 titik Kemudian peredamnya ada disini ya Nah ini kode parsenya Nah buat teman-teman yang jauh, teman-teman juga bisa order online ya Nanti saya kasih link buat pembeliannya ya Nah kita lihat proses pemasangannya seperti apa Teman-teman stay tune terus ya Dan kita udah unboxing nih ya peredamnya Ini bagian yang terpasangnya nanti yang menghadap ke sini ya, ke kap mesin Nah ini di bagian belakangnya ya Nah di bagian belakangnya seperti ini Nah teman-teman tinggal posisikan aja dia hadapnya ke depan gini nih teman-teman Nah ini posisinya hadapnya seperti ini Tinggal teman-teman pasang di rumahnya nih Nanti klipnya yang tadi juga Kita tinggal pasang aja disini klip-klipnya ya Bentar saya potong dulu Nah ini posisinya udah terpasang ya teman-teman Klipnya posisinya ada disini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Jadi teman-teman perlu beli juga klipnya ya Enam titik Nah buat teman-teman yang mau upgrade mobil Avanza tipe E nya Biar dapat peredam kapas ini seperti di Avanza G dan Veloz Teman-teman boleh klik link yang ada di description ya Saya coba taruh untuk referensi pembeliannya Thank you